Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tahun ini, Rans Nusantara FC melakoni musim perdana mereka di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia. Namun, klub milik Rafi Ahmad itu sudah kebobolan 17 kali hingga pekan ke-7 Liga 1 2022-2023. Hal ini membuat Rahmat Darmawan selaku pelatih merindukan kehadiran dua pemain. Mereka adalah Arief Satria dan Herwin Trisaputra, yang belum pernah turun karena cedera. Memang betul banyak gol yang bersarang di gawang kita, jadi satu catatan. Tentu kami harus akui ada rekrutan yang belum memainkan dua back. Ini tugas saya untuk menyiasati yang akan bermain di posisi itu, tugas saya untuk berusaha menyeimbangkan menyerang dan bertahan. Saya berharap Herwin dan Arief Satria bisa mengisi kekosongan kami. Saat ini, Rans Nusantara FC untuk sementara menempati peringkat ke-16 dengan perolehan 5 poin. Pada pekan ke-8, Rans akan bertandang ke Markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu-Tanggal 4 September tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.